Tachau, balik lagi di channel Cicireceh Kali ini, ya ini masih makeupnya sama sih Sama si, apa Review, tes kesehatan PPA Tapi anyway Hari ini aku bakal bikin Mending mana C Another battle ceritanya Karena aku sebenernya punya produk baru Yang sebenernya aku udah punya ini dari berbulan-bulan lalu Tapi I haven't even touched it Karena seenggak sempet itu, beb Nah, aku pengen sekalian nge-review Sekalian nge-battle gitu kan Masih produk cleansing balm Kalo sebelumnya aku bikin Banilaco Versus Body Shop Kali ini aku pengen bikin yang Pons, yang hits banget di Drugstore Versus Clay & Clay Yang juga produk drugstore dan lokal Pons ini, kayaknya gak lokal ya Tapi ini juga hits drugstore Banget kan, jujur waktu Pons Ngeluarin cleansing balm, aku kayak excited gitu Wow, they have a cleansing balm Soalnya aku dulu pernah Pernah pakai yang kayak krimnya Pernah pakai yang cleansingnya Cleansing milk yang mana kayak seri brightening-brightening gitu Jadi, sekepo itu Aku sama produknya Pons Yang cleansing balm Cuman agak panik Karena harganya ternyata mahal gitu Ketika produk-produk lainnya harganya murah Nah, karena aku penasaran Langsung Cus Dibikinin video Mending mana Jadi buat kalian yang penasaran Jangan lupa kasih aku Like, comment, and subscribe And then abis itu let's get started Tapi aku mau lepas softlens dulu Oke, aku udah lepas bulu mata sama softlensnya Terus, pakai bandul dulu Terus, aku mau pakai sebelah-sebelah Yang sebelah kanan, aku pakai si Clay & Clay Calming Cleansing Balm Yang sebelah kiri aku pakai Pons Institute Jepan Cleansing Balm Aku belum nonton reviewnya Pons Dan si Cleansing Balm ini Aku udah pernah cobain sendiri Jadi, aku bikin claim-nya berdasarkan Apa yang ada di packaging aja ya Kalau si Clay & Clay punya ini Katanya pakai Shea Butter and Geranium Which is really good for our skin Dan dia bilangnya bisa for all skin type Sedangkan, si Pons ini Dia bilangnya melts makeup and moisturizes skin Dua-duanya Gak punya spatula So, I'm just gonna use my bare hands Jadi, aku ambil dulu di awal Supaya masih bersih Karena aku paling gak suka Kalau misalnya Disininya tuh nyampur sama produk makeup lainnya Karena jadi kayak kotor gitu gak sih Makanya aku mau ambil di awal aja Terus, bedanya adalah Si Clay & Clay sama Pons ini Range harganya kurang lebih ya Seratus ribuan gitu Cuman si Pons ini ngasih produk lebih banyak Which means Sebenernya jatuhnya lebih murah ya Ini 44 mili Yang ini 50 gram Oke Well Mili ke gram itu Lebih banyak yang mana ya I forgot already Tapi ya Kayaknya sama sih Tapi kayak secara packaging Kayak lebih gede gitu si Pons I don't know Oh Jadi sebenernya Pons ini gak terlalu gede Jadi dalamnya tuh ada gap gitu Jadi dia menipu Di luarnya kayak gini Tapi kayak Nih Ada gap yang bening Gitu Terus Bedanya lagi adalah Kalau Pons ini putih Sebenernya menurut aku Ini looks just like Benila cool Sama si Body shop punya Jadi bener-bener kayak Warap emang putih gini kan Cuman kayaknya dia Lebih ke Transparent White Mungkin ini lebih mirip Sama vanilla sih Texture I supposed to say Dan dia gak ada Gak ada separatornya Sama ini juga Gak ada separatornya Cuman kalau ini tuh Warna kuning Dan aku lebih merasa Texture-nya Lebih seperti lilin Ya More on to wax texture gitu Karena Warna kuning Dan texture-nya memang Seperti itu Aku swatch dulu deh Ke kalian Ini ya Ini keras Kalau yang Banila cool Sama body shop Begitu dipegang Melt Ini aku cuman ngambil Dapet segini Oke Ini dapet Texture-nya segini Kalian bisa liat ya Nah Sedangkan Kalau si Pons Aduh sayang banget Masih mulus Gue paling gak tega tuh Nyolek produk Pas dia masih mulus Well Ini Ternyata Oh enggak Jadi pertamanya memang Meltnya agak mirip Tapi bedanya Dia ketika diteken Oke Dia lebih melt Lebih You know Kalau kena Nah Ini ya Bedain Yang ini Pons Yang ini Clay and Clay Jadi texture-nya Kayaknya beda Langsung aja Aku pake ke Semua muka Ini aku udah pake Seperti yang kalian bisa liat Aku udah pakein produknya Ke semua muka By the way Sorry Tadi aku yang halu Jadi Pons itu Ada separatornya ya Jadi lebih bersih Cuman sayangnya Dia gak punya spatula Which is Akan jauh lebih bagus Kalau dia punya spatula Anyways Seperti yang kalian bisa liat juga Di muka aku Yang ini kayak Lebih melted Bukan melted Lebih seperti sudah di blend Sedangkan yang ini Masih berupa butiran-butiran Kenapa? Karena buat ngambil produknya Si Clay and Clay Ini jauh lebih susah Dia produknya kayak Lebih thick gitu Jadi pas aku udah gosok-gosok-gosok Malah jatuhnya Dapet oily-nya disini Tapi gak dapet banyak produk Seperti yang ini Dan aku jauh lebih prefer yang ini Karena ini tuh Awalnya keliatannya kayak agak keras Tapi ternyata begitu Kena melted-nya Sama tangan kita Dia langsung melt Dan malah lebih Apa ya Well I can say Ini kayak lebih melting Dibandingin si Siapa? Clay and Clay punya Oke Ini aku pake aja langsung Tuh Dia tuh pas keambil Kan enaknya dia kayak butiran ya Tapi pas di Kenain tangan Udah melt aja tuh Tuh Edun Tuh eyeliner langsung rontok Secara texture Pas udah dicairin Sebenernya mirip sama si Vanilla Sama si Body shop Tapi aku masih Lebih suka Vanilla Karena aromanya Lebih enak Ini tuh ada Aromanya Tapi soft Kayak apa ya Gak tau sih Aku kurang Antara ada dan tiada Gitu loh Aromanya Jadi Aku masih lebih suka Si Vanilla Yang Aromanya Nick Mood Tapi ini ngapusnya Mantep juga Ternyata Aku tidak expect Semantep ini Sejujurnya Karena mengingat Si Ini masih lebih murah Daripada si Body shop Sama Vanilla Body shop 200 ribuan Vanilla 300 ribuan Kalau gak salah ya Jadi kayak Karena lebih murah Aku gak berani expect Banyak gitu Karena kan selama ini Belum pernah ketemuin Cleansing balm yang murah Biasanya adalah Cleansing milk Nah beda sama yang disini Ketika di melt Tuh Tuh Ya dia ngangkat sih Tapi kayak Samar-samar Dan itu tuh Jatuhnya bukan kayak Kalau yang ini kayak melting Ngebersihin minyak Kalau yang disini Malah jadi lebih lengket Kulit aku I don't know why That's why Aku tuh kalau udah beli Cleansing milk Karena waktu Lihat siapa ya Amanda Amanda Smes Temen di IBS Dia Pakai ini Dan dia bilang Ini bagus banget Terus kayak Aku cobain dong Akhirnya Ternyata Memang Betul ya Skincare itu Adalah cocok-cocokan Dimana ada orang Yang mungkin suka Dan cocok Ada orang yang mungkin Gak suka dan gak cocok Oke Doesn't mean Gimana ya Maksudnya bukan berarti Karena ini cocok dimana Dan ini gak cocok di aku Aku bilang ini produknya jelek Enggak gitu Bukan kayak gitu Cuman kayak mungkin Dimana produknya bagus Di aku Enggak Performanya Nah ini karena udah terlalu melted Jadi di mata aku Jadi kayak agak Gak enak gitu Jadi aku mau angkat dulu And then I'll be back Oke Aku udah cuci muka Seger banget Ini tadi aku cuman angkat Pake Air biasa Aduh mata aku tuh Abis kena Si Cleansing balmnya Jadi kayak agak kurang enak Sad Tapi Overall Apa ya Aku ngerasa Yang pake pons ini Lebih bersih Dibandingin Yang pake client clay Karena tadi aku pas bersihin Aku pake tisu kering gitu kan Biasa ngangkat Setelah Cici muka Guys Jangan suka Ngelam muka Pake handuk yang pernah dipake Karena itu banyak bakteri Oke Pakailah tisu Atau kalo Gak mau bikin sampah Pakailah handuk baru gitu Yang setiap hari lo cuci Gue sih kayak gitu ya Soalnya Jujur aku ngerasa Itu ngebantu banget Menjaga dan menghilangkan jerawat Jadi Kalian kalo misalnya Kenal aku dari dulu Atau kalian bisa cek Youtube-youtube aku sebelumnya Itu aku Jerawatan banget Dan sekarang udah jauh lebih bagus Walaupun masih ada ya Anyway Yang ini terasa jauh lebih bersih Dan yang sini kurang bersih Karena tadi pas aku ngelap Disini tuh masih ada kayak bekas eyeshadow Bekas lamp Bekas yang lain-lain Jadi akhirnya aku bersihin lagi gitu Which is kayak Ngapain gue pake cleansing balm Kalo gak maksimal bersihinnya Sorry Tapi kayak aku Maksudnya with all respect ya Aku tidak ingin menjatuhkan produk satunya Dibanding produk lain Tapi aku jauh lebih prefer si pons Dibandingin si clay and clay Karena pertama Dia gampang Dia angkat Kedua dia gampang melting Ketiga dia gak sticky Dan yang terakhir Dia lebih bersih Tapi after matnya Setelah aku cuci Yang ini biasa aja Dan yang ini Kok kayak lebih lembab ya I'm still wondering Apakah si cleansing balmnya Clay and clay ini Sebenernya meant for Dry skin Tapi claim dia For all skin type Jadi aku masih Dilema banget Sama si clay and clay ini I don't know why Sorry clay and clay Tapi ya That's all for my thoughts sih Jadi kalo misalnya Di antara dua ini Harus beli yang mana Dengan harga yang sama Meskipun Mungkin sebenernya 50 Lebih banyak dari 44 kali ya Gue juga gak ngerti Cuman Still aku lebih prefer ini Karena bedanya juga gak jauh ya Dan anyway A cleanser was meant To be a cleanser Jadi kayak aku akan pilih Yang jauh lebih bersih Gitu Bukannya tidak mendukung Produk lokal ya guys Guys Aku cinta produk lokal Tapi kalo gak cocok Apa daya Gitu So Sekian dulu video dari aku Buat Mending mana Seri masih cleansing balm Karena aku gak tau Mau beding mana produk apa Jadi Yang aku lagi kepoin disini Dan thank you so so much Buat temen-temen yang udah nonton Kalo misalkan Anda coba kedua produk ini Kas tau aku doang di bawah Kalian tuh menurut kalian Bagus apa gak sih Dan kalo Kalian ada request Pengen aku bikin video Mending mana Versi apa gitu Feel free to tell me Di kolom komen Biar aku bisa bikinin So I'll see you guys On another video Bye 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 bye